Puluhan perwakilan tenaga honor K2 mendatangi Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia, Adkasi di kantor DPRD Kabupaten Pasangkayu, menginginkan agar Ketua Umum Adkasi mendorong perubahan Undang-Undang ASN tentang pengengkatan honorer K2 sebagai CPNS. Dan samalah semua penderitaan. Oleh karena itu, saya selaku Ketua Umum Adkasi, insya Allah bermiat baik. Kita akan konsen, mudah-mudahan di 2018 ini ada harapan, semua ini harus diselamatkan. Nasib ratusan tenaga honorer K2 di Kabupaten Pasangkayu masih belum jelas dan terkatung-katung. Olehnya, puluhan perwakilan darah ratusan honorer kategori 2 mendatangi langsung kantor DPRD Pasangkayu untuk mengadu kepada Ketua DPRD Pasangkayu yang juga sebagai Ketua Umum Adkasi, Lukman Said. Di hadapan Lukman Said, puluhan honorer K2 ini meminta agar Adkasi bisa mendorong perubahan Undang-Undang ASN sebab regulasi tersebut menilai menjadi penghalang pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS. Polemik persoalan pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi CPNS terjadi pada tahun 2014 sejak Undang-Undang ASN disahkan yang didalamnya termuat aturan pembatasan usia yakni batas umur untuk menjadi CPNS yakni berumur 35 tahun. Kami datang disini bertemu dengan Ketua Umum Asosiasi DPRD Seluruh Indonesia minta kepada Bapak bahwa membantu untuk mendorong meloloskan revisi Undang-Undang ASN tentang pengangkatan K2. Sudah mulai dari 2014 kami mengadakan aksi dan pernah menghadap ke Presiden tapi tidak diterima karena ada alapan pertentu. Nah, 2016 kami demo lagi bertemu Wakil Presiden Wakil Presiden mengatakan, saya serahkan kepada kita diatur oleh Undang-Undang jadi harus direvisi Undang-Undang karena aturan itu PPM 56 sudah tidak ada jadi umur 30 ke atas itu sudah tidak bisa diangkat berdasarkan Undang-Undang Kepegawian tapi kalau direvisi Undang-Undang ASN berarti kami bisa dimasukkan di dalam makanya kami datang kepada Ketua Asosiasi DPRD Seluruh Indonesia untuk membantu meloloskan revisi Undang-Undang ASN pada Pasal 31. Korwil Honorer K2 Sulbar Pilipus mengatakan telah berjuang sekuat tenaga agar dapat diangkat menjadi ASN melalui formasi Honorer K2 Namun karena terhalang oleh Undang-Undang ASN membuat puluhan Honorer K2 ini terancam tidak dapat menjadi CPNS karena lewat batas usia Hal tersebutlah yang kemudian membuat puluhan Honorer K2 ini meminta Ketum Adkasi mendorong revisi Undang-Undang ASN utamanya mengubah Pasal 31 Kedatangan puluhan tenaga Honorer ini di latar belakangi Sepak Terjang Lukman Said yang saat ini menjadi Ketum Adkasi memperjuangkan hak masyarakat daerah ke pemerintah pusat Ketua Umum Adkasi Lukman Said mengaku prihatin atas regulasi tersebut dan berjanji akan memperjuangkan nasib mereka melalui organisasi Adkasi Kejadian ini sebenarnya mereka mengikuti perjalanan pergerakan Adkasi banyak hal yang pertama persoalan perjuangan-perjuangan Adkasi mereka ternyata sudah lihat semua banyak hal-hal persoalan kepentingan daerah yang diperjuangkan yang dulu tahun 2016 dijanjikan oleh negara untuk diangkat sehingga rame semua untuk pengimputan datang kembali ternyata di moratorium Undang-Undang nomor 5 ini revisi Undang-Undangnya sudah di Komisi 2 tinggal Bapak Presiden Mami saya kira Bapak Presiden tidak akan tutup mata dalam hal ini tinggal ini niat baik kita untuk membantu jadi Adkasi akan full membantu persoalan ini Lukman Said menambahkan secara kelembagaan melalui organisasi Adkasi dirinya selaku Ketum Adkasi akan mendatangi langsung gedung DPR RI untuk menyampaikan aspirasi honorer K2 Sulbar untuk merevisi Undang-Undang ASN tersebut Jamaluddin Jamal, Jurnal TV, Mewartakan